Selamat pagi teman-teman, salam sehat ya. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali hari ini, di hari yang spesial ini, hari sahabat yang suci. Saatnya kita datang untuk menyembah pencipta kita. Dan hari ini bersama saya Johan, saya Delio, saya Perl, saya Verlita, dan Mimi. Dalam lanjutan program 100 hari berdoa sejunia untuk anak-anak, hari yang ke-100. Dengan tema, Saya Akan Pergi Kepada Sampai Akhir Zaman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengarkan firmanmu. Kiranya Rauh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, puji Tuhan. Atas segala pimpinannya, maka hari ini kita telah memasuki hari yang ke-100 dari rangkaian program 100 hari berdoa. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan bagi kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan program 100 hari berdoa ini. Sekali lagi, semoga semua kita akan mempunyai pengalaman rohani yang luar biasa. Dan berkat-berkat yang luar biasa sepanjang mengikuti program 100 hari berdoa ini ya. Saya sangat bersyukur untuk program 100 hari berdoa ini jadi punya pengalaman rohani yang luar biasa selama masa pandemi. Membagikan firman Tuhan kepada semua teman-teman. Ya benar, saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini bisa bersama-sama kalian dalam program ini dan bersama-sama dengan semua anak-anak di seluruh dunia dalam program ini. Kalau saya lebih bersyukur lagi. Hei, rasanya paling semangat deh selama 100 hari berdoa ini. Saya senang karena bisa membagikan firman Tuhan kepada semua anak-anak. Semoga menjadi berkat ya. Tentu saja kita semua bersyukur-syukur termasuk saya sendiri. Dengan 100 hari berdoa ini, saya bisa merasakan berkat yang luar biasa. Yang tadinya full dengan game dan internet. Tetapi dengan 100 hari berdoa ini, saya bisa punya waktu khusus untuk Tuhan. Dan saya juga merasakan pengalaman baru dalam 100 hari berdoa ini. Kalau saya bersyukur setiap hari, saya bisa ikut mendoakan pokok-pokok doa sedunia. Juga mendoakan semua anak-anak yang mengikuti program 100 hari berdoa. Dan juga mendengarkan kesaksian-kesaksian dari semua umat-umat Tuhan. Semoga dengan 100 hari berdoa ini, kita semua akan lebih mantap. Lebih percaya diri untuk memasuki new normal. Fear not karena Tuhan beserta kita. Dan siap menjadi lilin-lilin yang kecil untuk menarangi dunia ini. Teman-teman, Yesus telah memanggil umatnya untuk membagikan pegembaraan Injil sampai ke ujung bumi. Sampai akhir dunia pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak perlu mencemaskan apapun saat kita terlibat dalam pekerjaan ini. Segala kuasa adalah miliknya. Rahnya bersama dengan kita untuk menuntun dan menyanggupkan kita. Betapa hal yang indah saat kita memiliki Yesus. Misionaris terbesar di alam semesta bersama dengan kita. Sampai kesudaan dan bahkan setelahnya. Oke teman-teman, Yesus telah memanggil umatnya untuk membagikan pekabaran Injil sampai ke ujung bumi. Sampai akhir dunia pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak perlu mencemaskan apapun saat kita terlibat dalam pekerjaan ini. Segala kuasa adalah miliknya. Rahnya bersama dengan kita untuk menuntun dan menyanggupkan kita. Betapa hal yang indah saat kita memiliki Yesus. Misionaris terbesar di alam semesta bersama dengan kita. Sampai kesudahan bahkan setelahnya. Seperti kata firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata. Kepada ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Yang telah ku perintah kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke teman-teman. Sementara kita telah melewati 100 hari berdoa ini. Sementara kita dan keluarga kita mengalami kebangunan rohani secara pribadi. Biarlah api bagi Tuhan ini tidak akan padam. Tetapi justru membuat kita terlibat dalam pekerjaan misi yang proaktif. Tidak mementingkan diri siap dan berlandas kasih ini. Pekerjaan ini tidak hanya memberikan kebangunan rohani yang berkesinambungan bagi kita. Tetapi juga menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Dan suatu hidup yang bermakna. Seperti ayat rendungan kita hari ini. Yang tertulis dalam kisah Pak Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Rauh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yahudah dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Teman-temanku yang kekasih dalam Yesus. Apakah merupakan kerinduan kita untuk mengambil langkah selanjutnya ini untuk Yesus. Untuk berkomitmen seumur hidup. Melakukan pelayanan misi baginya. Dimanapun kita berada. Dan kemanapun ia memanfaatkan kita. Percayalah rahmatnya cukup untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depan kita. Pertanyaannya sekarang adalah. Maukah kita memilih pada hari ini untuk menjadi lebih daripada sekedar pengunjung gereja. Tetapi menjadi pengunjung dunia. Seorang yang akan pergi ke dunia untuk mengaku jiwa-jiwa kepada Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saat kita maju bersama dengan Dia. Sampai ke ujung dunia. Sampai akhir zaman. Maranata. Teman-teman pelajaran kita hari ini adalah. Kepada kita amanat telah diberikan. Kita diminta untuk pergi sebagai membawa pekabaran Kristus. Untuk mengajar, melatih, dan mendekati pria dan wanita. Untuk menarik perhatian mereka kepada firman kehidupan. Dan kepada kita juga diberikan jaminan akan penyertaan Kristus. Apapun kesulitan yang kita hadapi. Apapun yang ujian yang akan kita tanggung. Janji berkemurahan selalu menjadi milik kita. Dan ketahui lah. Aku menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari bersaksi halaman 15. Baiklah teman-teman. Sampai disini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Dan terima kasih sudah memimpin kami sampai hari terakhir dari rangkaian 100 hari berdoa ini. Sungguh hati kami sangat bersuka cita untuk semua berkatmu bagi kami sepanjang 100 hari berdoa ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus untuk kebangunan rohani yang berkelanjutan melalui pekerjaan misi yang setia sampai pada akhir zaman. Kami berdoa untuk pencurahan roh kudus untuk hujan akhir agar pekerjaan ini dapat diselesaikan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan misi gereja di garis depan dan tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau yang ada di seluruh dunia. Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk semua permohonan doa yang tidak terucapkan dan tidak disebutkan yang telah dikirimkan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus melihat semua kebutuhan dari setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Dan kami berdoa kiranya Yesus Kristus segera datang untuk menjebut kami masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus kami juga mau berdoa pagi ini buat semua anak-anak yang telah mengikuti program 100 hari berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami khususnya dalam masa pandemik ini. Terima kasih untuk janji berkatmu Tuhan ampunilah dosa-dosa kami dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman. Sampai disini perjumpaan kita. Sampai berjumpaan di 8192 tahun depan ya. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati. Dadah. Terima kasih Terima kasih Terima kasih